Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera untuk kita semua Kesukaan terhadap sesuatu Memiliki kadar yang berbeda bagi setiap orang Demikian juga dengan kesukaan terhadap sepeda Mungkin diantara kita Ada yang saking sukanya bersepeda Seolah-olah bersepeda Adalah agama kedua bagi dirinya Semua yang dilakukannya Harus sesuai dengan kaedah-kaedah bersepeda Kapan harus tidur Berapa banyak harus beraktifitas Apa saja yang harus dimakan Sampai-sampai ketika ada acara keluarga Kita berangkat dengan sepeda Semuanya harus berkaitan dengan sepeda Bersepeda adalah sebuah gairah Intro Gairah yang harmonis versus gairah obsesif Ada dua gairah yang bisa dirasakan Bila kita menyukai sesuatu Gairah harmonis dan gairah obsesif Kedua gairah sama-sama sebagai pengejawaan tahan Kesukaan kita terhadap sesuatu Tetapi hasil akhirnya berbeda Kegairahan yang harmonis dalam bersepeda Akan mendorong kita untuk terlibat Dalam aktivitas bersepeda secara sukarela Muncul dari kemauan diri sendiri Kita bersepeda karena kita memilihnya Gairah harmonis akan mendorong kita Untuk bersepeda mengalir begitu saja Untuk mendapatkan aktivitas yang membahagiakan Sedangkan gairah obsesif Mengacu kepada dorongan Yang tampak seperti tidak terkendali Di dalam diri kita Selalu muncul hasrat Saya harus Gairah obsesif Rat kaitannya dengan konflik internal Menimbulkan emosi yang negatif Seperti muncul rasa malu Atau bersalah ketika tidak mampu meraih Apa yang diinginkan Dan pada puncaknya gairah obsesif Akan mengendalikan setiap langkah kita Dalam beberapa penelitian Bersepeda yang beraktivitas dengan dorongan gairah harmonis Lebih mendapatkan kebahagiaan ketika bersepeda Terlepas dari hasrat-hasrat kompetitif Tidak ada istilah menang Dan kalah dalam dirinya Hasil penelitian Sebuah penelitian tentang Sport, Exercise, and Performance Psikology Yang diterbitkan oleh American Psychological Association Mendapatkan kenyataan bahwa Pespeda yang terobsesi Memiliki konflik internal Dimana sepeda Mulai mengatur hidupnya Dan cenderung mengorbankan kepentingan orang lain Sedangkan bagi pesepeda Pespeda yang memiliki gairah yang harmonis Bersepeda mengalir begitu saja Cenderung tidak memiliki pertarungan internal Dalam kesimpulannya Hasil penelitian juga menunjukkan Bahwa individu yang obsesif Juga memiliki tingkat ketergantungan olahraga yang tinggi Sementara pesepeda yang lebih harmonis Melihat olahraga sebagai suplemen Untuk kehidupan yang seimbang Daripada bahan harian yang harus-harus Kesimpulan Jika kita ingin benar-benar menikmati bersepeda kita Dan membuat bersepeda kita berkontribusi Pada kesejahteraan hidup kita secara keseluruhan Pendekatan gairah yang harmonis Akan bekerja paling baik Penelitian menunjukkan bahwa Kita akan lebih menikmatinya Dan hidup lebih berarti Ketika kita mengenali batasan kita Menetapkan tujuan yang konsisten Dengan kapasitas kita Dan mengutamakan hal-hal yang paling penting Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goe Terima kasih telah menonton!